Halo Assalamualaikum, kali ini kita akan kembali membahas mengenai getaran Seperti diketahui sebelumnya, getaran secara definisi adalah Gerak bolak-balik atau gerak peludik yang merulang dari titik kesimpulannya Untuk soal nomor 2, kita dapatkan setelah dibelukso oleh dokter Borak pelaksana mendapatkan hasil perusahaan letak jantung sebesar 120 BPM BPM maksudnya adalah bit per minute Bit per minute merupakan standar untuk mengukur letak jantung dalam dunia kedokan Sebab itu kita membuat ini secara medis Nah, jika kita ingin menghitung secara fisika Nah, biasanya pertanyaan adalah Berapakah frekuensi dan periodennya? Seperti itu Kita jawab Yang pertama adalah Frekuensi Dari letak jantung pasien tersebut Disoal terlihat sebesar 120 BPM Ini berarti 120 BPM Atau detak per menit Untuk menjawab frekuensinya berapa? Kita menggunakan frekuensi Sebenarnya N per I Di mana N Kita dapatkan dari 120 N Sedangkan waktunya Kita dapat dari per menit Atau 1 menit Seperti itu Kita masukkan ke dalam rumus 120 BPM Per 1 menit Untuk menutup frekuensinya Nah, menit ini Yang kita akan menggunakan frekuensi adalah Dalam second atau 1 detik Maka harus kita ubah dulu Atau melihat penjadian 60 second Bagi F Sama dengan N per T Sama dengan 120 Per 60 Kita coret Kita dapatkan 1296 menjadi 2 Dan kita dapatkan harga 2 bit per second Atau WPS Setelahnya seperti itu Untuk Perode Setelah Refuensinya Diketahui Makanya mudah Jadi Sama dengan Super F Berarti 1 per 2 second Atau setengah second BPM BPM ini Sebenarnya Untuk Harga Atau untuk Nilai Dari pasien Yang normal adalah 60-100 BPM Jika dia 120 BPM Berarti Menunjukkan bahwa Pasien memang Sedang tidak sehat Seperti itu Oke Kita cukupkan Sampai disini dulu Semoga bermanfaat